Harga ikan segar di pasar tradisional Idiraya, Kabupaten Aceh Timur, belum stabil. Masih minimnya pasokan kepasaran akibat belum semua nelayan melaut Usai Doadeha. Pasar ikan Idiraya yang biasanya ramai, kali ini terlihat sepi. Warga masih enggan mengunjungi pasar ikan lantaran harganya masih mahal. Ikan yang dijual di pasar belum beragam. Akibat belum ada pasokan ikan yang baru, pedagang hanya menjual ikan stok lama yang disimpan sebelum Doadeha. Saat ini hanya ikan tongkol yang banyak dijual, namun harganya masih mahal. Harganya ikan agak mahal karena baru-baru Usai Raya, Kabupaten Aceh Timur, harganya Raya 70, tongkol besar 30, tapi ini 30. Harga ikan tongkol yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Itu pun ikan stok lama sehingga tidak segar lagi. Saat ini hanya cumi-cumi dan udang yang harganya masih stabil. Ikan agak mahal sedikit, orang belum ke laut. Ikannya harga tinggi sedikit. Kalau kita kan harga ikan harus stabil ya kan begitu ya kan. Tapi orang belum ke laut gimana stabil ya harganya. Biasanya harga ikan akan normal ketika nelayan sudah kembali melaut. Namun harus ditunggu hingga dua hari kemudian jika ingin memperoleh ikan segar. May Munzir melaporkan dari Aceh Timur.